Pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah alam semesta yang kita tinggali ini adalah satu-satunya? Ataukah ada dunia lain yang bersembunyi di balik batas realitas yang kita kenal? Selama berabad-abad, manusia percaya bahwa alam semesta adalah satu-satunya tempat yang ada. Namun, para ilmuwan kini mulai mempertanyakan anggapan itu. Dengan semakin berkembangnya fisika kuantum dan kosmologi, muncul sebuah gagasan menakjubkan, multiverse atau alam semesta jamak. Jika benar, maka bisa jadi ada versi lain dari kita di dunia lain mungkin dengan kehidupan yang sama sekali berbeda. Tapi apakah ini hanya teori? Ataukah ada bukti yang mendukungnya? Multiverse adalah gagasan bahwa alam semesta yang kita tinggali ini bukanlah satu-satunya, melainkan hanya satu dari sekian banyak alam semesta lain yang mungkin ada. Konsep ini muncul dari fisika teoretis, khususnya dalam bidang kosmologi dan mekanika kuantum. Beberapa ilmuwan percaya bahwa setiap pilihan yang kita buat mungkin menciptakan alam semesta baru dengan hasil yang berbeda. Bayangkan jika dalam satu realitas, Anda sedang menonton video ini, tetapi di realitas lain, Anda mungkin sedang melakukan sesuatu yang berbeda. Konsep ini pertama kali muncul dalam teori kuantum, terutama dalam interpretasi banyak dunia. Many Worlds Interpretation yang dikemukakan oleh fisikawan Hugh Everett pada tahun 1957. Menurut teori ini, setiap kali ada keputusan kuantum, alam semesta bercabang menjadi beberapa kemungkinan menciptakan realitas alternatif. Dari sudut pandang kosmologi, teori multiverse didukung oleh konsep inflasi kosmik yang pertama kali diajukan oleh fisikawan Alan Good pada tahun 80-an. Inflasi adalah periode ekspansi alam semesta yang sangat cepat setelah Big Bang. Beberapa versi teori ini menyatakan bahwa ada gelembung-gelembung ruang waktu yang mengembang secara terpisah, membentuk alam semesta yang berbeda. Jika ini benar, maka kita hanya hidup di salah satu gelembung itu, sementara ada gelembung lain dengan hukum fisika yang berbeda. Salah satu indikasi yang mendukung teori ini berasal dari radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik, Cosmic Microwave Background Radiation, yaitu sisa energi dari Big Bang yang masih dapat diamati hingga saat ini. Beberapa anomali dalam pola radiasi ini membuat para ilmuwan berpikir bahwa mungkin ada interaksi dengan alam semesta lain. Teori String adalah salah satu teori fisika modern yang mencoba menjelaskan semua kekuatan fundamental di alam semesta dalam satu kerangka besar. Teori ini menyatakan bahwa partikel subatomik bukanlah titik kecil, melainkan tali atau string yang bergetar dalam berbagai cara. Menariknya, teori ini membutuhkan lebih dari tiga dimensi ruang yang kita kenal. Menurut beberapa versi teori string, ada dimensi tersembunyi yang mungkin menghubungkan alam semesta kita dengan alam semesta lain. Salah satu konsep yang muncul dari teori ini adalah Brain World, yang menyatakan bahwa alam semesta kita hanyalah salah satu dari banyak membran yang mengapung di dimensi lebih tinggi. Jika benar, maka bisa jadi ada dunia lain yang hanya terpisah oleh jarak yang sangat kecil dalam dimensi tambahan, tetapi tidak bisa kita lihat atau rasakan secara langsung. Saat ini, multiverse masih menjadi teori dan belum bisa dibuktikan secara langsung. Namun ilmuwan mencoba mencari bukti melalui berbagai cara, seperti, pertama, menganalisis radiasi latar belakang kosmik. Jika ada alam semesta lain yang pernah bersinggungan dengan kita, seharusnya ada pola tertentu dalam radiasi sisa Big Bang yang bisa diamati. Kedua, eksperimen di CERN, LHC. Beberapa fisikawan berharap bahwa eksperimen di Large Hadron Collider, LHC, di Swiss dapat menunjukkan adanya dimensi tambahan yang mungkin menjadi petunjuk ke arah multiverse. Ketiga, mempelajari fenomena lubang hitam. Beberapa teori menyatakan bahwa lubang hitam bisa menjadi pintu gerbang ke alam semesta lain. Jika ada anomali dalam perilaku lubang hitam, ini bisa menjadi petunjuk keberadaan multiverse. Jika multiverse benar-benar ada, maka implikasinya sangat besar. Salah satu pertanyaan terbesar dalam fisika adalah, mengapa hukum-hukum alam semesta kita tampak begitu cocok untuk mendukung kehidupan? Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa bahwa ini hanyalah kebetulan karena ada banyak alam semesta lain dengan kondisi yang berbeda, dan kita kebetulan hidup di salah satu yang mendukung kehidupan? Selain itu, multiverse juga memunculkan pertanyaan filosofis dan eksistensial. Jika ada banyak versi diri kita di realitas lain, apakah itu berarti kita bukan individu yang unik? Apakah ada kemungkinan kita bisa berpindah dari satu alam semesta ke alam semesta lain? Saat ini, belum ada teknologi yang memungkinkan kita untuk menjelajahi alam semesta lain, jika memang ada. Namun, beberapa teori spekulatif menyatakan bahwa lubang cacing atau teknologi masa depan yang belum kita pahami mungkin bisa membuka jalan ke dimensi lain. Salah satu tantangan terbesar dalam membuktikan multiverse adalah bahwa kita terjebak dalam alam semesta kita sendiri. Tanpa cara untuk berinteraksi atau melihat alam semesta lain, kita mungkin tidak akan pernah bisa membuktikan keberadaannya dengan pasti. Namun, kemajuan dalam fisika kuantum dan teknologi dapat membawa kita lebih dekat kejawaban. Teori multiverse adalah salah satu gagasan paling menarik dalam sains modern. Meskipun masih merupakan hipotesis, ada banyak petunjuk yang menunjukkan bahwa kita tidak boleh mengabaikannya. Jika benar ada alam semesta lain, maka realitas yang kita kenal hanya sebagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Namun, sampai saat ini, kita belum memiliki bukti konkret yang bisa mengonfirmasi atau membantah teori ini. Apakah di masa depan, kita akan menemukan cara untuk melihat atau bahkan berinteraksi dengan alam semesta lain? Hanya waktu yang bisa menjawab. Lalu, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda percaya bahwa kita hidup di satu-satunya alam semesta? Ataukah ada realitas lain yang belum kita ketahui? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!